Hai weh ada anak kecil di dalam tuh siapa namanya Wow kamu di dalam tenda gede Langkah pertama yang kita lakukan sebelum membuat tenda dari paralon PVC Yaitu menggambar kerangka dari tenda tersebut Kurang lebih gambarnya seperti jaring-jaring bangun ruang prisma segitiga Ini kita lakukan agar kita dapat menghitung kebutuhan jumlah paralon dan sambungan yang diperlukan untuk membuat tenda yang akan kita buat Tenda yang akan saya buat kali ini memiliki panjang rusuk 1,5 meter Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan Setelah dihitung kebutuhan paralon dengan panjang 1,5 meter yaitu berjumlah 8 buah Kemudian pada bagian atasnya saya buat panjang 2 meter yaitu 1 buah paralon Kemudian kita hitung sambungan pipanya disitu yaitu sambungan berbentuk L berjumlah 6 buah Kemudian ada sambungan lagi berbentuk T yang berjumlah 4 buah Terima kasih telah menonton! Langkah pertama yaitu rangkai 4 pipa dengan panjang 1,5 meter tadi dengan penyambung T di setiap ujungnya Langkah yang kedua Rangkai 2 pipa panjang 1,5 meter tadi dengan sambungan L atau Siku berjumlah 3 buah di setiap ujungnya Buatlah rangkai ini sebanyak 2 buah Selanjutnya kita rangkai rangkaian yang telah terpasang tadi Jangan lupa menambahkan sambungan pipa 6 cm tadi untuk menyambung sambungan T dengan sambungan L Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati selanjutnya kita pasang pipa yang berukuran 2 meter tadi untuk bagian atas dengan cara mengikatnya pada bagian kedua siku atapnya kemudian kerangka tenda kita sudah jadi tinggal kita menambahkan selimut tendanya sesuai kebutuhan agar lebih kuat saya tambahkan 2 pipa kecil panjang 2 meter di bagian sisi atasnya selanjutnya mari kita buat lantai dan atapnya karena tenda yang saya buat hanya untuk kebutuhan di dalam ruangan atau indoor maka saya hanya menggunakan selimut atau spray untuk atap atau penutup atapnya jika teman-teman membuatnya untuk kebutuhan di luar ruangan atau outdoor maka atapnya harus menggunakan bahan yang kedap air seperti terpal ataupun bahan lainnya agar air tidak masuk ketika hari hujan selamat menikmati itulah tadi tutorial cara membuat tenda mainan anak-anak dari pipa PVC semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax